bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys hari ini saya mau test ride dan debut sepedanya miliknya mendes mendes ini bos sata ayam madura dia kalau punya mainan selalu bagus-bagus dia dulu punya ninja super keep head on kemudian dia juga punya n-mac head on dan dia juga punya sepeda-sepeda ini sepeda ontel ini juga pada head on head on ini memang benar-benar bos sultan dia ini dia yang dirumah ada yang sepedanya yang sudah support buat downhill guys yang sangat sultan pokoknya tapi dia lagi gak bawa yang itu sekarang dia ini lagi bawa poligon primer 3.0 ini dibikin ala-ala federal guys dibikin ala-ala federal klasik tapi sebenarnya bukan federal tapi poligon oke yuk kita review dan kita test ride gimana keasikannya milik mendes ini udah guys penampakannya poligon primer sudah seperti federal klasik guys depannya dikasih front rack dan belakangnya dikasih back rack juga atau seperti boncengan lah ya tapi ini gak bisa buat bonceng ini patah ini cuma buat apa namanya buat tempat tas aja ini kalau buat di bonceng kayaknya bakal patah ini guys ini bahannya front rack dan back racknya itu dan back racknya itu bahannya aloy ya tapi kalau yang mau bikin custom kayaknya bisa dibikin dari kawat bangunan guys ini tadi saya tanya katanya belum banyak perubahan di part-partnya ya cuma ada tambahan-tambahan variasi saja guys ini sprokennya ada 1 2 3 4 5 6 7 dia pakai simanosis RD-nya pakai simanosis altus seperti ini guys ini ada bahannya ada aloy dan plastik sebagian kemudian dia pakai rem cakram tapi masih mekanical guys ini belum hidrolis rem cakram tapi belum hidrolis bannya pakai sintair ukuran 2 6 dan layang agak kecil ya ini ini bukan yang buat di gunung guys tapi asik banget memang buat di buat di jalanan biasa ya kemudian dia cranknya depan pakai simanosis tourne ada 1 2 3 joknya pakai entity guys ini tipis tapi nanti saya coba kayaknya keras apa enggak saya juga enggak tahu tempat air minumnya pakai stramer ditaruh di sini juga enggak ditaruh di sini enggak ditaruh di sini guys taruh di sini juga ini sudah pakai shockbreaker mereknya sontor tapi ini katanya enggak fungsi guys ini enggak bisa bikin keras dan enggak bisa bikin empuk karena ini produksi tahun 2013 ya enggak tahu ini enggak fungsi ini bisa diputer -puter tapi enggak fungsi guys kemudian pakai stang nya stramer stem nya stramer juga stem nya juga stramer hand grip merek stramer guys empuk banget ini enak banget aku suka banget ini mantep ini hand grip yang ini kemudian dia handle rim nya pakai take throw pakai take throw ini enggak nyambung dengan shifter di bawah sini dan handle rim di atas sini sebelah kiri sama handle rim nya juga take throw ada alloy ada plastik dan shifter shifter nya juga enggak nyambung shifter nya di bawah sini dia dikasih bell bisa bunyi bunyinya ting ting nah ini karena jadul jadi bunyinya enggak cuma satu guys bunyinya dua nah ini kan karena eliranya klasik jadi dibikin kayak gini back rack nya sudah pakai fake release tinggal dibuka kayak gini sudah bisa copot guys asik ini enggak perlu pakai konci ngebukanya cukup dibuka gini saja sudah fake release ini rem depannya juga pakai cakram juga mechanical juga guys ini belum hidrolis dan ini untuk membuka hub nya sudah fake release juga asik ya enak kayak gini bukanya kalau sewaktu waktu membuka tinggal dibuka aja kayak gini ini dia guys penampakannya sepeda poligon primer 3.0 yang dibikin ala-ala federal klasik keren banget guys tampilannya jujur keren banget tampilannya dia pakai banyak yang kecil juga itu mantep lah pokoknya ini penampakannya guys enak ini enggak terlalu jengking ya guys aku suka banget kayak gini tapi pakai jog nya ini mungkin sudah agak lama jadi agak keras ini jog tapi kalau tampilannya memang bener-bener top menurut saya guys mantep banget kalau tampilannya aku suka kayak gini ala-ala federal klasik guys ini dia cuma bermodalkan front rak dan back rak aja jadi sudah bagus banget tampilannya ini kayak gini keren ya guys keren banget guys pokoknya ini aku aku suka banget ini kayaknya gak capek kalau pakai ini yuk kita coba tes kalau lepas tangan guys lepas tangan ya gini ini balance juga lumayan balance ya karena saya gak kenceng jadi agak mau ini enak kan enak banget guys pokoknya ini udah racikan mantep lah racikannya top banget pakai lepas tangan ya enak enak ini balance balance enak dan gak terlalu gak terlalu berat juga ini di pedalnya tapi di kaki agak nekok guys kalau di kaki agak nekok katanya itu harus ditinggikan biar kalau perjalanan jauh itu kaki harus lurus harus lurus kayak gini harus bisa lurus kayak gini kalau gak lurus katanya bikin capek guys ini memang mungkin sama dia gak dipakai buat jarak jauh ya cuma pakai buat ngopi buat di sekeliling rumah aja makanya ini gak dibikin tinggi yang sepedanya buat downhill yaitu yang istilah tinggi guys yang istimewa dari sepeda ini yaitu adalah belnya guys belnya mark KTY KTY berapa harga bel mark KTY harganya Rp70.000 guys dia baru beli sekitar 2 minggu yang lalu bel mel KTY ini harganya Rp70.000 maka bagi kalian yang ingin membangun federal klasik harusnya belnya kayak gini guys yang bunyinya kayak gini kan ini kan seperti sepeda klasik ya bunyinya dua kali gak cuma sekali nanti kalau ada sepeda yang bagus lagi atau kalau ada sepeda yang baru lagi atau kalau ada sepeda yang lebih sultan lagi insyaallah mau saya review guys biar kalian kalau mau upgrade biar gampang ya sementara gitu dulu ya guys vlog kita pada siang hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati